Pasca kelaksanaan sidang komisi kode etik yang dipimpin oleh Kabupaten Ropam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan resmi dipecat atau pemberhentian tidak hormat sebagai anggota kepolisian. Tak hanya dipecat, ia juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganayaan kan Admiral. Pemucatan itu dilakukan setelah dilakukan sidang kode etik hari Selasa 2 Mei 2023. Ia terbukti bersalah sebagai anggota polri aktif berpangkat AKBP yang membiarkan anaknya. Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral dihadapannya. Kabar ini disampaikan oleh Kapolda Sumut, Irjen Pancaputra Simanjuntak. Ditetapkan tersangka AKBP Akhiruddin dikenakan pasal berlapis. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan proses pidananya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Tetapi pasal 55, 56, dan 304 KUHP, kata Kapolda Sumut, Irjen Pancaputra Simanjuntak. Panca menjelaskan AKBP Akhiruddin Hasibuan dikenakan pasal berlapis, dugaan turut, serta menganiaya. Selain itu, ia juga dikenakan pidana karena membiarkan penganiayaan itu terjadi di depan matanya. Kita tunggu saja prosesnya, mungkin dalam waktu dekat pidana umum 304, 55, dan 56 KUHP, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik turut, serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu ucapnya. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi dikasihkan secara transparan oleh keluarga, Ken Satis-Saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual, saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di Manchester. Di Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan. Dan jadi langsung, ya Pak? Kenapa Rambut? Ya, Pak. Dan kita tahu Komisi Sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, Maka tadi sudah dikutuskan, berkait dengan perilaku saudara Ahal. Saudara Ahal yang ada pada saat kejadian tersebut. Di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri, yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan penelitian dari Komisi Sidang Komisi Sidang Kode Etik, melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbang itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kori Probang dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara Ahal itu melanggar Kode Etik Profesi Polri. dengan pasal yang dipersangkatkan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya. Dari peraturan, peraturan nomor putih tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan sana? Bahwa yang dilakukan, perbuatan saudara Ahal itu melanggar Etika Kepribadian yang pertama. Yang kedua, melanggar Etika Kelembagaan dan Etika Masyarakat. Tiga etika itu dilanggar dan terfaktakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan kepada saudara Ahal untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!